Nah ini bebek setengah ekor Masya Allah Ini bunda belum ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan bunda Sari Sekarang bunda berada di Bumiayu Brebes Kebetulan mau ke Purwokerto Ngantar anak bunda yang nomor satu Karena harus mulai mengikuti perkuliahan minggu depannya Yang tidak mau melaksanakan tugas akhir Insya Allah tahun ini bisa selesai kuliahnya Sahabat bunda Sekarang bunda berada di rumah makan bebek ayam kampung marimudi Ini enak banget ayamnya Bebeknya Burungnya ada burung juga itu menunya ya Nanti bisa dipilih sambalnya juga ada tiga macam sambal Itu enak banget Kita mau lihat penyajiannya di warung bebek ayam kampung mas Budi Ikutin terus jangan lupa untuk like subscribe dan share sebanyak-banyaknya Insya Allah semoga bisa bermanfaat informasi yang bunda berikan Nah ini warung bebek dan ayam kampung mas Budi Disini kita bisa makan sepuasnya nasi sepuasnya lalap sepuasnya sambal sepuasnya Jadi bebas Menunya juga banyak ya Ini posisi berada di jalan raya daerah Bumi Ayu Brebes menuju ke Purwokerto Nah ini lokasinya karena masih pagi masih agak sepi Tapi biasanya kalau siang tuh rame ya Ini menu-menunya Ini nasi Boleh ambil sepuasnya ya mas ya Dengan mas siapa Mas siapa Namanya mas siapa Mas Kiki Mas Kiki Ini boleh ambil semuanya Boleh Kalau ini juga boleh ambil sepuasnya Ini lalapan sambal Ini ada ketimun Apalagi kita coba cek ya Ini kol Kubis ya Ini ada daun kemangi Ini Ini Kenikir Kenikir Iya Ini Caun singkong Sambalnya apa aja Coba kita buka satu-satu Sambal hijau Ini sambal hijau Sambal tomat Sama ini sambal apa Ini sambal bawang ya bu Sambal Ini Kita mau cek Ini ada dua wajan yang buat memanaskan Apa Ayam Kan Ini apa ini mas Coba ya boleh lihat ya Oh ini Ini bebek Bebek yang setengah ekor Bebek setengah ekor Ini gede loh bebeknya Tadi bunda pesen bebek yang setengah ekor Ini gede banget Penyang nih puas makannya Ini yang Seperempat ekor Ini seperempat ekor Ntar kita lihat harganya Kita tanya Berapa yang bebek setengah ekor itu mas Ini ada Ini ayam apa ini Burung Burung puyuh Persilangan Bentuknya kayak gini Ini burung puyuh ya Ini Ayam Ayam apa ini Brailler Ayam kampung Oh ayam kampung Kalau yang Yang ini bawah Ayam Ayam kampung Ini Bebek Bebek Masya Allah Ini kita mau lihat satu-satu nih Tutup biar Gak ada lalat Kita mau lihat satu-satu Hei hei ada Hati ampel Ini juga bebek ya Itu ayam pejantan Ayam pejantan Beda ya sama ayam kampung ya Beda 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 sayang ayam kampung Ini Ada Kepala ayam Ada kepala ayam Lalu Ada siang Penuh ya Biasanya ini penuh loh Ya Allah ini ramein Nah ini bebek setengah ekor Masya Allah Ini bunda belum ambil Bebeknya Nah itu udah habis tuh makanannya Ini bebek yang setengah ekor Dua Terus sama ayam Pejantannya Ayam kampung Ternyata ayam kampung itu Setengah ya Seperempat Seperempat ya Seperempat Ekor tuh udah lahap Habis Oh anak lanang kemana Anak lanang bunda ya Anak lanang bunda sholat Di jama' Ya Allah Bunda mau bayar dulu Ini tadi Ada tambahan Kerupuk Tiga Bunda makan satu Jadi kerupuknya empat Kita lihat total dari Harga Pembelanjaan bunda hari ini Makan bunda dan Keluarga itu Berapa Biar kita hitung ya Bunda seneng banget kok Recommended Kalau memang Teman-teman bunda Mau makan disini Kalau Dalam perjalanan Antara Bandung Purwoperto Itu Recommended Berapa cabang memang Berapa cabang disini 140 Udah 140 Wih banyak juga cabang Cabang bebek dan ayam goreng Mas Budi ini ada 140 Dimana aja mas Lokasinya Paling Masih di wilayah Tegal Masih ada Purwoperto juga ada Purwoperto ada Oh Purwoperto juga ada Tapi masih di Seputaran Jawa Tengah lah ya Seputaran Jawa Tengah Ini saya mau bayar Kemana nih Salah nih Salah-salah dateng ya Oh iya Salah Disini gratis Jika tanpa struk Kayaknya gak bakal Tampas struk ya Coba dihitung Totalnya berapa Meja nomor 4 ya ibu Meja nomor 4 Untuk nasinya Berapa Totalnya jadi 162 800 rupiah Total 162 800 rupiah Bayar pake Juris Ternyata ya Tadi aku pun pake juris aja ya Jadi gak mengeluarkan uang Turnai Nah ini Kasir Salah tadi bunda Kok pendepan ya Harusnya ke kasir Sampai Bunda Sampai Disini Nanti Insya Allah Bunda Akan Memberikan beberapa Informasi Tempat makan Kuliner Yang asik-asik Tempat wisata Traveling Dan sebagainya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi